Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya Zitama dari jalan-jalan sepak bola Oke jadi ini di 2020 ini jalan-jalan sepak bola akan banyak konten khususnya ini nah ini disini saya mau sharing ini tanggal 10 Januari 2019 2020 maksudnya ini mau saya masih di Banjarnegara mau away ke Surabaya Nah ini saya mau share apa aja sih yang biasanya kalau saya mau ke Surabaya apa yang saya siapin kurang lebih nanti pulang hari Senin Senin ya hari Senin dari Jogja jadi ini saya bisa asal sekitar jam 4 nanti meluncur dari Banjarnegara ke Jogja kurang kurang lebih nanti jam 9 lah ya nyampe terus nginep di Jogja paginya meluncur ke Surabaya nanti saya juga bakalan sharing seputar berapa sih biaya yang dihabisin buat away atau nonton pertandingan dalam hal ini ke Surabaya nanti untuk pertandingan pertandingan lain juga nanti aku share dari perjalanannya biaya hidupnya di sana terus tiket pertandingannya berapa saya di Surabaya nonton jadi paling tidak kalau temen-temen yang ada mau away paling enggak ada gambaran lah ya khususnya yang nyubilah yang baru awal-awal mau nonton pertandingan misalnya dari luar oke ini aku mau bagi aja apa aja sih yang aku bawa sih bentar oke ya tentu saja adalah tas ya ini tas karena cuman beberapa hari cuman bahwa satu tas aja nanti mungkin ada beberapa yang dibawa pakai plastik tentu pertama yang saya pasti bawa aduk adalah laptop ya laptop karena nanti setelah nonton pertandingan untuk konten jalan-jalan sepuluh pasti editnya pakai laptop ini nih laptop tak amankan dulu kita masukkan tentu saja charger nah ini kalau saja saya yang pipih ini pak harus bawa ini colokan kita amankan dulu dalam ini walaupun sepertinya bisa nggak pakai ini alas mouse ini mouse ya kelemkan sebenarnya additional aja sih bisa pakai atau enggak ini mau hujan tapi tak mengurangi semangat untuk ke Surabaya ya ini perjalanan total nanti ke Jogja kurang lebih lima jam besok ke Surabaya juga lima jam kurang lebih sehari sebenarnya tapi dibagi dua malam oke terus ada harddisk ya ini penting juga karena kan laptop saya penyimpanannya terbatas jadi biasanya aku cover di harddisk ini banking untuk disiapin nanti kalau misalnya ada transaksi non-tunai terus apalagi tentu saja ganti ya aku besok pendek jadi ganti biasa lah ya nanti disiapin aja nanti tapi sebenernya yang paling penting nih selain gantikan celah dalam segala macem ini kalau bisa ada handuk yang buat traveling ya traveling ya maksudnya kita akan kalau kue ini biasanya ya kalau bayang uangnya banyakan hidupnya di hotel kalau yang pas-pasan kan cari hostel yang murah lah atau enggak kalau enggak di tempat temen ya biasanya kan misalnya ke Surabaya ada temen bonek ke Jakarta dari teman gejek nah ini yang anduk maksudnya yang anduk travel ini cepat kering jadi kalau kita pakai langsung cuman di jemur aja pagi-pagi udah kering ini sangat membantu kalau ganti disesuaikan aja ya teman-teman kebutuhannya mau berapa hari atau mau pakai baju itu aja juga enggak masalah kita masukin aja nih ya jadi reko saran aku sih itu ya yang anduk-anduk traveling kalau bisa punya ya kan kita tahu enggak tahu sih kau tidur dimana buku catatan ya sebenarnya aku ada tapi si tahun ini mau bikin buku tapi kesampaian atau enggak sebenarnya penting sih untuknya walaupun sebenarnya kita bisa nyatet di handphone ya udah ada notenya ya tapi rasanya tetap beda kita masukin nah terus ini ini kelengkapan ada apa buat kamera ini buat handphone dudukannya terus ya inilah pokoknya ini charger kamera terus charger jam terus charger powerbank juga oke kita amankan dulu terus kita powerbank ya powerbank ini sangat membantu biasanya dipakai buat kamera karena kamera saya akan termasuk yang pocket ya jadi kadang audrey juga tetang tapi kalau untuk daya tahan bisa di ya kadang sepertinya nggak boleh sih ya kalau misalnya yang akan dicolokin pakai ini bahaya tapi biasanya kalau kita matiin bisa di charger pakai powerbank terus ini ini klik on ya barangkali nanti mau bikin konten dan segala macam ini bisa sangat membantu sabuk ya buat karena pakai celana jeans terus nah ini charger charger handphone charger laptop tadi udah headset ini buat di perjalanan karena saya naik motor ke Jogja nya sangat membantu menemani di perjalanan terus jaket jadi saat aku jaket bawa dua ini yang jaket tapi aku pakai buat ke Surabaya terus yang sana ini yang sebelah sini tuh jaket yang nanti aku pakai ke Jogja nya karena butuh pelindung dada yang tebal kalau naik motor deodorant penting nah untuk toilet trash disini nanti isi ya belum komplit cuma bawa ada sikat doang ini terus nanti parfum dan segala macam masuknya sini pokoknya kelompok mandi terus topi dong ya nggak bisa lah pokoknya kalau saya pakai topi kayak udah jadi lebih kebiasaan jadi kalau nggak pakai topi rasanya gimana gitu ya walaupun sebenarnya pakai topi itu enggak bagus ya buat rambut jadi makin potak lah ya tapi ini biasanya harus aku bawa nah sepatu karena ini hujan jadi biasanya aku bawa sepatu sama satu sandal itu selalu selalu nah kebetulan ini aku pastikan sepatunya eh karena sandalnya kan ini hujan kan otomatis nanti perjalanan nanti aku pakai habis itu ini tas kecil nah ini tas kecil biasanya barang-barang yang nanti selalu saya apa yang selalu aku saat aku pakai cepat maksudnya sering digunakan daripada di tas dalam kan agak ribet apalagi nanti kontaknya di stadion mau ambil-ambil susahnya udah ada jam gede nih Nah jadi kalau yang nanti barang-barang kayak kamera handphone charger powerbank ini manteng masuknya tas kecil ini dan tinggal jadi beda lah sama tempat yang tas besar itu terus sini pelindung apa rencuk ya namanya pelindung tas ya biar enggak hujan kehujanan nah ini penting karena kita ini kebetulan main di seluruh setelur belah pun tombol kan kan kebetulan enggak semuanya karena tribun ya Jadi kalau yang di belakang gawang dua-duanya kan enggak tutup cuman tribun kanan kirinya ya jadi kemungkinan kehujanan itu sangat tinggi jadi apalagi aku bawa laptop bawa kamera itu berarti harus bahwa pakai ini semoga besok suasanya mendukung gitu ya dompet-dompet nah itu sih yang paling jantangan juga pakai itu siang biasanya JJS pakai ketika mau nonton sebuah pertandingan yaitu tinggal disuruhin aja dan ya namanya tetap cuman bawa satu tas aja sih nggak usah banyak-banyak tasnya juga enggak terlalu ya daily pack lah kalau misalnya yang buat backpacker terlalu ini nah itu aja ya pokoknya kayaknya kayaknya sih bakalan banyak kontennya di 2020 ini nanti juga setelah nanti saya datang dari gelora Bungtomo nanti saya juga bakalan sharing ya terkait biaya akomodasi total pengeluaran untuk menonton sebuah pertandingan dalam hal konteks besok kan adalah persepayang lawan persego nanti yang kedepannya bisa lihat pertandingan yang lain nah sebenarnya ada beberapa cara agar perjalanan itu menjadi murah misalnya kalau teman-teman itu uangnya banyak sih itu nggak masalah ya mau datang kapan aja nginapnya tinggal cari penginapan ya penginapan kayak hotel dan segala macam nah kalau yang budgetnya pas-pasang kalau tetap mau cari penginapan ya biasanya nginapnya di hostel atau penginapan backpacker dormitori lah nah itu di jalan-jalan sepak bola sendiri udah banyak review penginapan khususnya yang di daerah Jogja nah itu bisa jadi referensi ya kalau teman-teman nanti bakal away days ke Jogja di Surabaya juga jalan-jalan sepak bola kemarin udah review berdua penginapan itu hostel ya tipe untuk backpacker jadi cocok sekali untuk teman-teman yang away days ke kota tersebut tapi yang paling banyak ada di Jogja nah kemungkin semoga nih di 2020 nih nanti jalan-jalan sepak bola salon saya pribadi sih menargetkan minimal 12 lah 12 review penginapan entah itu di kota mana aja yang kemungkinan paling banyak di Jogja juga karena Jogja ya tapi kan masih ada klub-klub Liga 1 juga dari klub Liga 2 ada PSS Sleman terus PSI F Jogja nah barangkali yang mau ke Jogja nanti barangkali mau cari penginapan nanti saya ada referensinya bisa dicek juga lah pokoknya di video-video jalan-jalan sepak bola sebelumnya nah tetapi sebenernya bisa diantisipasi dari apa ya kan biasanya ketika supporter mau away punya kenalan di kota tersebut biasanya mereka sangat welcome menampung ya ya harus dikomunikasikan terlebih dahulu ketika mau ingin bersegelena saya beberapa kali misalnya pas ke Bandung pas ke Jakarta pas ke Surabaya pas pas ke Bali nah itu apa ya komunikasi sama temen lah ya ya jadi bisa dapat tumpangan untuknya apalagi kalau di Jogja juga banyak sekali temen-temen yang itu nah itu sih harus diobrolin ya karena kan kita kalau ngilum rumpang itu kan enggak segampang itu ya harus bener-bener enak lah jangan sampai kita datang sana ngerepotin maksudnya enggak enggak mereka jadi ya sungkan gitulah pokoknya ya itu itu sebenarnya ada cara yang pertama itu kalau punya duit jadi di hotel kalau agak rapasannya tadi di hostel kalau enggak ya gitu temen ya kalau ada lah pasti ada linknya di setiap kota ya kalau bisa cari banyak-banyakin teman sih makanya atau ya pom bensin masjid Nah itu biasa alternatif ketika mau ngomongin atau nggak tidur sekalian gitu Nah itu aja ya jadi ini brief apa aja sih yang biasanya saya bawa ketika mau nonton sebuah pertandingan kebetulan ini mau nonton ke Surabaya nah ini udah hujan tapi semoga besok pertandingan antara persebaya melawan persisolo semoga enggak hujan ya kalau hujan ya sebelum pertandingan aja gitu karena ini memang cuasanya disering hujan keep safety untuk semuanya semoga tetap diberi keselamatan dan kesehatan sampai ketemu di Gelora Bung Tomo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati